Selamat sore Bapak ucapkan kepada para bintara remaja atau alumni siswa diktub bintara polri SPN Pol W angkatan 46 disini Bapak membuat video sosialisasi yaitu tentang upload scan ijazah polri dan scan lampiran transkrip nilai tujuannya adalah sebagai database digital bagi SPN dan juga sebagai data digital bagi para bintara remaja nanti dimanapun ditugaskan apabila ada permintaan untuk mengumpulkan data ijazah data scan ijazah maupun data lampiran nilai di tempat satker atau satwil para bintara remaja tugas jadi para bintara remaja tidak perlu lagi pulang ke rumah melainkan para bintara remaja bisa mengakses aplikasi siakat tapi tentunya data-data tersebut harus di upload kemudian aplikasi ini juga berguna apabila para bintara remaja kehilangan kehilangan baik itu ijazah asli kemudian lampiran nilai kehilangan dan tidak ada subcopy nya atau scanannya itu yang sering terjadi pada kakak-kakak liting para bintara remaja kami disini akan kesulitan sebab tidak ada database digitalnya maka daripada itu para bintara remaja silakan nanti setelah menerima ijazah beserta lampiran nilainya pada kesempatan pertama men-scan data-data tersebut dan di-upload di aplikasi siakat untuk linknya atau url nya seperti yang sudah tertera di layar nanti para bintara remaja bisa ketik https spn.bali.polri.go.id splash siakat nanti akan muncul interface atau tampilan login seperti yang sudah tertera untuk login para bintara remaja menggunakan gnosis gnosis lengkap kemudian untuk password bapak gunakan password default jadi sama passwordnya tapi para bintara remaja tidak perlu khawatir di dalam aplikasi ini ada fasilitas menu rubah password silakan di rubah passwordnya disini bapak akan contohkan login menggunakan gnosis 001 bila sudah kemudian klik sign in maka akan muncul pop up anda berhasil login sebagai siswa nanti akan muncul di dashboard ini sebelah kiri atau sidebar nya paling atas yaitu identitas daripada share dik yang login kemudian para bintara remaja silakan scroll ke bawah kemudian klik menu data ijasa dan transkrip dikpolri silakan di klik kemudian untuk mengupload data ijasa dan transkrip dikpolri silakan klik sub menu upload ijasa dan transkrip dikpolri maka akan muncul data data daripada share dik tersebut kemudian mengupload nya silakan scroll ke bawah ada dua yang pertama yaitu ijasa diktuk untuk ijasa diktuk silakan upload pada browse yang sudah disediakan kemudian untuk ukurannya seperti yang sudah tertera di layar yaitu minimal 5 kb dan maksimal 2 imbi apabila di luar daripada ketentuan tersebut tidak akan bisa terupload nanti akan muncul juga pop up pop up tidak berhasil di upload kemudian untuk formatnya silakan format pdf untuk transkrip nilai sama juga untuk transkrip nilai baik itu ukurannya maupun formatnya tetap menggunakan format pdf apabila ijasa diktuk ini sudah di upload skenannya dan transkrip nilai ini sudah di upload skenannya kemudian pada status silakan pilih lengkap baru klik simpan disini bapak akan menampilkan contoh data ijasa dan lampiran nilai yang sudah di upload oleh alumni siswa angkatan 45 disini untuk ijasa untuk ijasa disini kepunyaan dari siswa diktuk pintara polri angkatan 45 nosis 003 disini format sudah format pdf jadi seperti ini untuk ijasahnya kemudian untuk lampiran nilai untuk lampiran nilai ini ada 4 halaman ada 4 berkas nanti yang para bintara remaja terima dijadikan 1 halaman 1 halaman atau 1 file 1 halaman untuk yang pertama untuk yang pertama atau halaman pertama yaitu ada petikan cap petikan cap kemudian halaman kedua ada lampiran 1 yaitu berisi tentang nilai-nilai dari setiap mata pelajaran yang sudah para bintara remaja ikuti untuk lampiran 1 ada 2 halaman dan yang terakhir yaitu ada lampiran 2 lampiran 2 ini mencakup tentang rekapitulasi nilai dari 3 aspek baik itu kepribadian intellect maupun case jazz nanti seperti itu formatnya baik itu ijazah maupun lampiran nilai kemudian para bintara remaja bisa juga melihat melihat data-data baik itu angkatan yang sekarang atau angkatan 46 maupun angkatan sebelumnya nanti para siswa silakan klik pada data ijazah dan transkrip dickpolri kemudian pilih submenu ijazah dan transkrip dickpolri kemudian silakan pilih nama dicknya terlebih dahulu misalkan 2021 kemudian di search nah ini masih kosong karena belum ada yang mengupload kemudian para bintara remaja silakan bisa pilih yang tahun 2020 atau angkatan 45 kemudian search ini sudah muncul ada beberapa alumni 45 yang belum mengupload tetapi sudah bapak sampaikan kepada salah satu alumni agar disampaikan di grup WA atau telegram supaya melengkapi kemudian kemudian para bintara remaja juga bisa mengedit profile sebab disini para bintara remaja belum mengupload foto profile nanti silakan scroll paling bawah silakan ganti foto silakan masukkan fotonya baik itu menggunakan foto ijazah foto masih siswa pada saat untuk ijazah atau nanti foto pada saat sudah tugas yaitu foto sudah menggunakan pangkat beribda menggunakan pangkat beribda atau pdh para bintara remaja juga bisa mengakses nilai nilai mata pelajaran kemudian nilai outbound kemudian nilai akhir pendidikan ketiga aspek pendidikan nilainya bisa para bintara remaja lihat disini kemudian juga melihat nilai angkatan sebelumnya itu saja yang bisa bapak sampaikan apabila ada kendala dalam mengupload scan ijasa maupun lampiran nilai nanti bisa silakan hubungi bapak melalui WA di aplikasi ini sudah ada nomor WA bapak di tampilan login paling bawah itu saja yang bisa bapak sampaikan bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selamat suri kemudian